Intro Sidang lanjutan dalam perkara kasus hutan yang merampas hak warga di Kelurahan Guntung Punak kembali digelar di Pengadilan Negeri Karimun Puluhan warga yang terkena dampak dari konsesi hutan lindung yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2015 itu juga ikut meramaikan sidang kedua tersebut Sidang dengan agenda menghadirkan para tergugat dan turut tergugat dalam kasus perampasan hak warga oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Namun lagi-lagi warga belum mendapatkan kepastian kapan sidang ini akan selesai dimana dalam agenda kedua ini sidang kembali ditunda karena tiga orang anggota DPR RI yang juga ikut menjadi tergugat tidak hadir atau tidak mengirimkan perwakilannya dalam sidang tersebut Saat dijumpai selesai sidang, Hakim Ketua Yudi Rozadinata mengatakan keputusannya untuk menunda sidang dikarenakan tidak lengkapnya para tergugat yang hadir seperti anggota DPR RI, Dapil Kepri, yaitu Dwi Ria Latifah, Siti Sarwedah, dan Nyat Kadir Jika pada pemanggilan ketiga nanti semua tergugat hadir barulah dapat dilaksanakan mediasi dengan pihak tergugat yaitu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan masyarakat yang terkena dampak hutan lindung Sementara itu di tempat yang sama, Biro Hukum Kementerian Kehutanan Francisca mengatakan bahwa dari berkas yang dilampirkan oleh para penggugat ia tidak bisa menemukan titik-titik koordinat dari tanah-tanah warga yang diklaim telah berubah status menjadi hutan lindung Ia bersama tim belum bisa memberikan jawaban karena belum bisa memasuki lokasi yang dituntut warga Secara teknis jika ia sudah mendapatkan koordinat dari hutan lindung tersebut maka tim dari Kementerian Kehutanan akan turun ke lokasi untuk mengecek dan melakukan pengukuran ulang Jadi untuk sementara karena kami lihat dari gugatan itu kan tidak menunjukkan koordinat jadi untuk posisi persisnya itu kami belum bisa menentukan jadi kan nanti mungkin kalau sudah masuk ke mediasi nanti kan kita bisa lebih detail lagi karena kalau dari gugatan kami belum bisa melihat secara detail apakah benar ini masuk ke dalam kawasan lindung atau tidak Sidang kasus sengketa lahan hutan lindung akan kembali dilanjutkan pada tanggal 20 Desember mendatang dengan agenda yang sama yaitu menghadirkan para tergugat dan turut tergugat dalam permasalahan lahan hutan lindung Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Molana melaporkan Terima kasih